Kue khas Banjar Kue apam serabi atau apam batil Secara umumnya kita lebih mengenal dengan kue apam serabi Yang tentunya masyarakat di lain juga ada ya Misalnya di Bandung itu juga ada ya Sejenis ini serabi Kenapa disebut kebiasaan masyarakat disini apam badangkap Memang kap di pengunjungnya makan dengan cara jongkok ya Kalau orang masyarakat disini sebut badangkap Ini bahannya apa Cil? Kepeng beras diapakan? Kepeng beras diaduk Kenapa Cil? Memang kayaknya masyarakat kita ini pakai cahaya ini biasanya kalau penggunaan ini? Ini yang nyangat rinjingnya Oh ini Kalau pakai rinjing lain kira kawa? Ini kurang Rasanya kurang Berarti mempengaruhi Ternyata katanya Kalau pakai wajan kita biasa itu? Yang pakai Nah ini kenapa menjadi alasan para penjual menggunakan wajan atau alat pemasaknya dengan wajan bajak dulu Dikarenakan karta beliau ini akan mempengaruhi citarasa dengan menggunakan wajan ini Bintik-bintiknya nih Kalau dari serang bulan kan tidak ada yang bintik-bintik ini Yang lubang-lubangnya Iya ada lubang-lubangnya kata beliau Tentunya menjadi sensasi berbeda dari citarasanya Nah kita lihat memang ini dari wajan besar yang dipotong-kotong Tapi untuk membelinya kaya kecil? Untuk mendapatkan? Ini turun-temurun Tidak ada rinjing Jadi sampai Jadi acil Memang dari turun-temurun bikin ini Dari arwah datu Acil dari mana? Amuntai Amuntai Memang ini pembuat Apam badang Dari sejak dulu lah Berarti ratusan tahun yang lalu sudah memiliki wajan ini? Sahabat Bipos ada sesuatu yang menarik Ternyata Wajan yang digunakan ini sudah berusia ratusan tahun yang lalu Jadi ini turun-temurun Dan sangat sulit sudah didapatkan wajan ini Nah kata beliau Nah kita bisa dengar Kenapa alasan menggunakan wajan ini Sil ulun agak digosong-gosongin sedikit Kita akan nikmati Sajian Kuliner khas banjar ini Dan pastinya Rasanya Manis Karena ada gula merahnya Apam ini akan disiram dengan Gula jawa Atau Kalau masyarakat banjar menyebut Gula habang Aku akan menikmati Aduh gulanya Lihat Agar tetap Dengan gaya khas kita Aku makannya Badangkak Lihat Ini Aku Badangkak alias bujongkok ya mbak ya Ini Kita nikmatin dulu Ini tadi agak gosong ya Aku ambil Nah Lebih hitam Ini agak sedikit kriuk-kriuk Kalau aku Rasa ini Manis banget Rasanya Dan terasa gula Jawa-nya juga Memiliki ciri khas yang Harum ya Ini Enak-enak Nah sahabat Bipos Cukup dulu Kebersamaan Dengan saya Untuk live ini Dan Sahabat-sahabat Bipos Yang ini menikmati Sajian ini Ini ada acil Di sini Di Pasar Palam Banjarbaru Dan cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati